jadi ceritanya saya mau keluar tapi kebetulan sekarang dihujan saya di Balangan di Kalimantan Selatan cukup deras kalau menurut saya di sore hari ini sekarang jam 5 lewat seperempat ya Kota Indonesia bagian tengah tapi ketika saya duduk di teras ini saya udah siap nih udah siap udah udah pakai masker udah siap kita mau berangkatnya lu tapi ternyata saya duduk di teras masih pakai masker ya meskipun saya tadi pakai masker ternyata aroma duriannya menusuk ya menembus masker ini padahal ini maskernya tiga lapis ya durian tadi pagi itu masih ada dua aja Hai mana harum harus menembus menembus masker tiga lapis Hai masih ada dua hai 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 rencana saya mau makan sore dua ini cuman eh besok pagi saja dibukanya ini tapi aromanya itu cukup tajam ya Hai cukup tajam menusuk lagi dong saya bukan apa ya kayak duriannya tuh banyak itu padahal durian cuma ada dua aja Hai ya itulah salah satu durian kampung salah satu kelebihan durian kampung set atau kelebihan 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 mungkin ya jadi dia memang durian kampung tuh aromanya bisa mengalahkan durian-durian yang mungkin lebih terkenal misalkan seperti montong itu aromanya sih masih menangan durian kampung seperti ini Hai padahal hujan deres angin kenceng saya pakai masker dan masih lebih saja ini apa namanya istilahnya aromanya tuh sangat ini kita diharganya 25 ribuan aja ya 25 ribuan sebijinya ini wah enak aromanya itu enak seperti terapi seperti 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 parfum durian kayak gitu ya Hai bagi orang yang suka durian aromanya ini menyenangkan tapi bagi yang suka durian aromanya tidak bagus bahkan ada menyebabkan muntah ada menyebabkan pusing gitu ya Hai ah tapi ini enak cek aromanya itu enak Hai seger meskipun ukurannya kecil tapi aromanya makyus Oh iya kena informasi saya mungkin besok mau ke sana ketabalong dan kebetulan kemarin saya melihat Hai sekilas itu sudah mulai keluar pentil-pentil bunga ada beberapa jenis durian lokal seperti durian gantar bumi dan montong durian gantar bumi itu sebenarnya ukurannya lebih besar daripada durian lokal pada umumnya kadang ada yang bilang ini durian montong padahal sebenarnya bukan itu adalah durian lokal di Kalimantan tapi memang ukurannya agak besar besok nanti kita akan kita upload lah videonya Hai karena sekarang musim buah di Kalimantan sepertinya bergeser 1-2 bulan ya harusnya sih di di bulan September itu durian atau kokakin dan sebagainya itu biasanya bunganya sudah mulai mekar tapi saat ini bahkan di sebagian besar mungkin belum ada ini belum keluar bunganya ya baru sebagian kecil saja yang baru keluar apa namanya pentil pentil calon bunganya bahkan mata ketam atau mata kepitunya aja belum keluar masih masih kecil banget saya nanti kita update lah ya sepertinya mungkin ya prediksi kami Hai musim buah bergeser mungkin dari sebelumnya biasanya November Desember-Desember Januari puncak di Januari mungkin aku puncaknya bisa di Februari atau Maret karena ini sekarang aja hujan-hujan cukup deras di Balangan Kalimantan selatan Hai saja hasil informasi di sore hari ini terima kasih selamat sore Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih telah menonton